Intro Halo guys, balik lagi sama aku Di channel Kaken Pro Yoga Aku si coek dan sekarang aku Kehadiran bintang tamu Gestar guys, ini temenku Halo Comot Comot artinya cowok lemot guys Jadi hari ini aku mau Review baso lagi Kemarin aku udah review baso Yang udah pernah aku belikan di Shopee Yang baso Kalian, kalau misalkan yang belum liat, kalian bisa liat Aku pernah beli baso Yang kayak gini juga Sama, cuma isinya tuh Apa ya, baso kecil Tetelan sama Cabai-cabai gitu Kayak mercon gitu Nah sekarang Aku mau nyobain yang Keduanya Ini gak tau Ini dalamnya katanya Baso beranak Kalau gak salah Aku gak tau juga Pokoknya aku penasaran Sama rasanya Gimana guys Rasa baso ini Karena kemarin Aku belinya dua kan Cuma gak sekaligus Aku masak dua-duanya Jadi satu-satu dulu Kemarin aku nyobain yang Mercon dulu Dan sekarang aku mau Nyobain yang beranak Mungkin Dalemnya tuh sama aja kali ya Gak tau Aku juga belum tau Dalemnya gimana Menurutku ini sama aja Mungkin ya Dalemnya kayak kemarin Isinya tuh Tetelan sama Baso kecil-kecil Daripada penasaran Kita langsung cobain guys Sekarang gimana Isi dan rasa Baso ini Lihat guys Dari teksturnya Ini luarannya Lihat urat semua Kita potong ya Kita potong Kalau pegang ini Aku pegang ini Ini kita potong ya Gimana dalemnya Ini tadi aku masaknya 45 menit ya guys Karena disitunya Di Keterangannya tertera Dimasaknya tuh 30-45 menit Lihat Wah Tuh kan bener guys Tuh Si dalemnya tuh Kayak Tetelan Sama baso kecil Wow Ini tapi kayak bau asem ya guys Apa udah asem Soalnya ini udah lama banget guys Di freezer Mungkin udah ada 2 minggu Baru aku masak sekarang Udah kita potong Kita makan Yang gedenya dulu Kita potong guys Kita cobain Baso uratnya dulu ya Sebelum kita cobain basonya Kita cobain kuahnya guys Ini kuahnya tadi aku tambahin Kecap sedikit Dan aku tambahin cabai rawit guys Lihat Biar ada rasa pedesnya Kamu harus makan juga ya Cabai rawitnya Berani Berani Siap Berani guys Kita cobain dulu Kita cobain dulu Kita cobain kuahnya Kita cobain kuahnya Gak ada senok Rasanya ini Ini Nyemplung Nyemplung guys Jadi ini tuh rasanya tuh Kayak asem Asem dari apa ya Mungkin asem dari Dari minyaknya kali Kan disitunya ada minyaknya guys Jadi Ini tuh rasanya Asem Asin Gurih sama Pedes Tapi pedesnya tuh Bukan kayak pedes cabai Pedes cahaya Kayak Cabai-cabai yang Bubuk-bubuk gitu guys Kayak Aida gitu Tuh Kayak buku cabai gitu Iya cabai kering Kita langsung Cobain basonya Kita potong dulu Cobain basonya guys Bismillahirrahmanirrahim Ini udah asem belum Belum kan Tapi kayak ada rasa asem-asem Ada rasa asem-asemnya sedikit Mungkin udah agak lama Tapi gak apa-apa Better guys Gak terlalu yang asem banget Ini sumpah Ini gurih banget Basonya tuh Sepuratan untuk rasa banget guys Sempuk-sempuk aja Empuk Karena Gak keras Karena tadi tuh Aku masaknya 45 menit Mungkin emang dari sananya Udah Udah empuk kali Terus Ditambah aku Agak lama kan Kita cobain Dalemnya guys Tetelanya Kamu suka gak? Oh dia gak suka tetelanya guys Kamu Cobain dulu Baso kecilnya Guys Ini tetelanya gurih banget Pas masuk ke dalam mulut tuh Lemak-lemaknya langsung lumir guys Ini kalau yang kecil Lebih asem ini Kalau yang kecil Oh yang kecil Mungkin dalemnya udah asem kali guys Ini dalemnya gak enak guys Mungkin udah asem kali ya Tuh Gak usah dimakan kali ya Ada yang kecilnya Kamu masih mau makan yang kecilnya Kita makan Baso biasanya aja guys Sorry guys Karena ini udah agak lama Udah 2 mingguan kali Tapi ini masih enak Baso ngeliat Ini urat semua guys Dan ini gede banget Ini gede banget Ini cukup untuk 3-4 orang kali Gede ya Sabe Gede Mantep banget guys Lagi ya Menin rasanya Gurih banget ya Ini itu gurih Terus Lemak-lemaknya Kerasa bakpin mulut Sumpah guys Lagi ya Aku mau langsung Cobain Baso sama Cabainya Ini Bensin bentuknya Seperti ini Wuh Seksi banget ya Kemarin aku udah jelasin guys Ini pengiriman dari Bandung Jadi kalian kalau misalkan mau besen Baso-baso yang kayak gini Yang ibaratnya Kalian masak sendiri Aku saranin buat besen Jangan jauh-jauh hari Misalkan Kalian besen yang Express mungkin yang sehari Sampai Kalau enggak yang Beter deket aja guys Soalnya takutnya tuh Keburu Bahsi Gimana pedes Karena Basicnya dia gak suka pedes guys Tapi aku suka pedes Dia segar banget guys Sumpah Kita sampe lupa Punya kerupuk Soalnya pake kerupuk Buahnya Kayos Segar banget Sumpah Mantap Ini kuahnya tuh segar Kayak Asem Mungkin asemnya dari apa ya Dari minyaknya mungkin Asem pedes Tapi gak yang terlalu pedes Sama gurih asin gitu Banyak banget Lagi ya Lihat guys Ini bastonnya lumayan gede loh guys Wow Ini aku belinya 35 ribu Sala ya 30 ribu kalau enggak 30 sampai 35 ribu Ini punya pihak Pernyakunya aku ya Aku langsung sama cabenya Gini guys Makannya Cabenya pake kuahnya Ini tuh Dagingnya tuh berurat Cuma gak keras guys Bener-bener lembut yang lumer di mulutnya Gak sih Gak sedikit lagi guys Karena ini berdua Mungkin kalau Aku sendiri Tetep abis sih Dalamnya udah agak asem guys Kita potong ya Last guys Terakhir Santapan terakhir Aku mau pake ini Cabai dong Ini demi kalian ya Terakhir Demi kalian guys Dia makan cabai yang gede Gede banget guys Satu langsung Gimana ini Langsung guys Lihat Ayo jatuh Satu dua tiga Pedisnya ini langsung kerasa ketendorokan Tenggorokan Tiga banget Langsung abis guys Ini sisa yang kecil-kecilnya Yang agak asem tadi Kita gak makan Aku nyakinkan apa-apa Ini kayak udah agak basi mungkin ya Enak asem banget guys Aduh Aku sampe ketenggorokan guys Ininya pedisnya Mungkin segini dulu review Baso Beli online dari aku Ini gak tau basonya Nama basonya baso apa Maksudnya aku searching aja di Shopee Dan aku nemu baso ini Segini dulu review Kali ini Beri kita Baso beranak Jumbo beranak See you next video Salam coet Makasih Oh iya Ke balik condition Aku coet Aku coet See you next video Dadah